Musik Ketua DTD DKI Jakarta, Prastyo Edy, dipercaya untuk memimpin asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau ADPSI, menggantikan Asep Rahmatullo yang sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Banten. Asep Rahmatullo kini tidak lagi menjabat agota DPRD Banten karena perolehan suaranya kurang pada saat pilek lalu. Seketaris DPRD Provinsi Banten, Dr. Andes EA Deni Hermawan, MSI, mengaku bersyukur dengan terpilihnya Ketua baru ADPSI. Mantan Sekretaris ADPSI ex officio itu berharap kepengurusan baru bisa lebih semangat dalam bekerja dan melayani masyarakat di daerahnya masing-masing. Pemilihan Ketua ADPSI dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta pada hari Rabu 18 Desember 2019. Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung pada beberapa waktu lalu. Prastro Edy yang juga Ketua DPRD DKI sekaligus politisi PDI Perjuangan itu dipilih secara aklamasi setelah dua kandidat dari Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah mundur dari Bursa Pencalonan. Terpilihnya Prastro Edy dimumumkan secara langsung, Kertek Kert, Ketua ADPSI yaitu Ketua DPRD Provinsi Nusat Tenggara Barat. Dalam sambutannya, Prastro Edy memohon doanya kepada seluruh peserta yang juga para Ketua DPRD seluruh Indonesia dan Sekuan seluruh Indonesia. Dia mengaku akan menjalankan amanah dengan membangun sinegritas dan memfasilitasi terkait kepentingan masyarakat dan DPRD. Tim Liputan Banten Parlementi